Oke, jadi di video sekarang saya akan share cara UBL atau unlock botloader google pixel 3. Tanpa menggunakan akun, tanpa harus menunggu dan hanya 5 menit langsung unlock it. Mantap kan? Cek, tes 123, semulus janda. Oke bro, seperti biasa, kembali lagi sama saya, Bang Ojan Super Mint. Jadi di video sekarang saya akan share bagaimana cara UBL atau unlock botloader google pixel 3. Kebetulan google pixel 3 yang saya pegang ini adalah google pixel 3 jpn atau versi jepang. Untuk yang versi global atau sejenisnya, entah itu verizon, saya tidak pernah coba. Jadi video ini hanya dikhususkan untuk google pixel 3 jpn dengan kodename blueline. Tapi kalau kalian ingin coba untuk versi global, itu tidak apa-apa. Nah, buat kalian yang ingin UBL google pixel 3, itu bagusnya perhatiin video ini bro. Soalnya kalau kalian skip-skip, itu pasti akan gagal atau malah error. Nah, kenapa bisa begitu? Soalnya UBL Xiaomi dan UBL google pixel 3 ataupun brand lain, itu pasti akan berbeda. Nah, pastikan kalian download filenya langsung dari deskripsi video ini bro. Soalnya kalau kalian ambil file dari luar ataupun link yang tidak ada di deskripsi, maka hasilnya pasti akan gagal. Yang perlu kalian tahu nih, pengguna google pixel 3 atau yang google pixel yang lain lah. ADB fastboot universal dan ADB fastboot google pixel itu berbeda. Jadi jangan pernah mencoba melakukan flashing ataupun UBL menggunakan ADB fastboot universal. Soalnya pasti akan gagal. Nah, kalian harus download melalui situs resmi google pixel nya. Nah, untuk link nya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Memang sedikit aneh juga sih. Biasanya sih yang namanya ADB fastboot itu sama saja seperti ADB fastboot universal. Tapi inilah pengalaman saya yang sudah pernah saya coba dan yang awalnya gagal karena itu salah file. Dan sekarang berhasil karena menggunakan file yang sesuai. Oke, mendingan langsung saja kita gas bro. Oke bro, pertama-tama kalian buka saja situs resmi nya dari google pixel. Nah, untuk link nya sudah saya siapkan di bawah. Selanjutnya cukup kalian gulir saja ke bawah. Sampai kalian menemukan ada tulisan SDK Platform Tools. Kita gulir lagi ke bawah. Nah, disini sudah ada SDK Platform Tools yang tulisannya warna biru. Nah, disini harus kita klik saja di bagian SDK Platform Tools nya. Nah, selanjutnya kalian pilih software yang kalian pakai. Disini ada Windows, ada Mac dan ada Linux. Karena disini saya pakai Windows 7, jadi saya pilih Windows. Nah, kalian gulir saja ke urutan yang paling bawah. Kemudian kalian centang saja di bagian kotak kecil. Kemudian kalian download saja SDK Platform Tools nya. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai bro. Oke bro, disini file ADB nya sudah saya download dan harus kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalkan proses sudah selesai, file aslinya itu boleh kalian hapus. Soalnya kita hanya butuh file yang sudah di ekstrak. Oke, disini kita hapus dulu. Nah, untuk ADB Fastboot Google Pixel itu seperti ini bro. Jadi lebih lengkap dibanding ADB Fastboot Universal yang biasa kita cari di Google. Nah, sekarang kita buka saja CMD atau Command Prom. Nah, kalau misalkan sudah masuk, sekarang kita beralih ke HP nya. Nah, untuk step yang selanjutnya kita buka setelan. Nah, kemudian kita gulir saja ke bawah. Kemudian kita pilih tentang telepon. Nah, kita gulir lagi ke bawah cari build number. Nah, kita klik selama 7 kali. Oke, kalau misalkan sudah sukses, sekarang kita tekan saja kembali. Kemudian kita masuk ke sistem. Nah, kemudian kita pilih lanjutan. Nah, disini kita klik saja opsi pengembang bro. Oke, untuk step yang selanjutnya, sekarang kita cari buka kunci OM. Kita gulir saja ke bawah. Oke, disini sudah ketemu. Nah, disini tulisannya item itu dikarenakan HP saya sudah di unlock buat loader. Kalau misalkan HP kalian belum di unlock buat loader, ini bisa kalian matikan dan bisa kalian nyalakan. Oke, next lagi kalian aktifkan USB debatung. Oke, kalau misalkan di bagian opsi pengembang sudah beres. Sekarang kalian siapkan kabel USB. Nah, kalian colokkan ke komputer atau ke laptop. Dan kalian colokkan ke HPnya dalam keadaan menyala. Nah, kalian tunggu si drivernya itu terdeteksi di sebelah kanan atas bro. Nah, kalian tunggu sampai USB drivernya itu di centang hijau. Nah, kalau misalkan sudah beres. Sekarang kita beralih ke CMD atau ke Command Prom. Nah, disini kalian harus ketik adb device. Jadi biar si HPnya itu terdeteksi dulu. Kemudian kita tekan enter. Nah, nanti di layar HPnya bakalan muncul pop up disuruh tekan yes. Kalian tekan yes. Kemudian kalian cek lagi adb device. Yang atas itu belum connect dan yang bawah itu sudah connect. Nah, kalau misalkan sudah berhasil. Sekarang kita ketik adb reboot bot loader. Oke, kemudian tekan enter. Nanti si HPnya bakalan mati sendiri dan masuk ke bot loader. Kita tunggu sampai si HPnya masuk. Nah, bot loader nya seperti ini bro. Jadi tulisannya merah sama putih gitu bro. Cinta janda. Nah, kita tunggu drivernya sedang mendeteksi sampai tanda checklist. Kalau misalkan sudah di checklist, kita beralih ke cmd. Nah, kita ketik fastboot flashing unlock. Ingat ya, fastboot flashing unlock. Kemudian kita tekan enter. Nah, karena disini HP saya sudah di unlock bot loader. Jadi disini tidak bisa di unlock bot loader kedua kalinya. Nah, jadi caranya seperti itu. Intinya kalian tidak perlu yang namanya akun. Kalian tidak perlu yang namanya nunggu. Cukup 2 menit beres. Bang, kenapa kok videonya 7 menit? Kan ngejelasin bro. Kalau misalkan ngejelasin ya tambah lama lagi. Nah, kalau misalkan HP kalian sudah berhasil di unlock bot loader. Nah, tulisannya seperti ini. Berubah menjadi merah. Ya, awalnya device bot loader nya itu berwarna hijau. Kalau misalkan berhasil, maka berwarna merah. Nah, kalau misalkan kalian nyalain HP nya. Bakalan ada tanda segitiga berwarna kuning. Tanda seru. Nah, itu artinya bot loader sudah terbuka. Oke, kayaknya gitu aja. Udah cukup. Ya, semoga aja kalian paham. Kalau misalkan masih ada yang belum paham dan pengen ditanyakan. Silahkan dikomentar aja di bawah bro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Luh nyir boteng. Woi. Luh nyir boteng. selamat menikmati